Selamat datang di channel Sriwisnu dan pada kesempatan saat ini saya akan menceritakan kisah mengenai Ramayana versi Sendiratari Ramayana di Candi Prambanan. Alkisah, Raja Janaka dari Kerajaan Mantili mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa mengangkat busur siwa, dia bisa menjadi suami dari Dewi Sinta. Banyak Raja dan Pangeran yang gagal mengangkat busur siwa. Kemudian, Pangeran Rama Wijaya dari Ayodhya bisa mengangkat busur siwa dan berhak untuk menikahi Dewi Sinta. Karena konflik yang terjadi di Kerajaan Ayodhya, akhirnya Rama menjalani pembuangan di hutan selama 13 tahun diikuti oleh Dewi Sinta dan Laksmana. Suatu hari, Rahwana, Raja Negara Alengka datang ke hutan Dandaga dan ingin memiliki Dewi Sinta. Kemudian, dia memerintahkan kepada Marica berubah menjadi Kijang Kencana dan menggoda Dewi Sinta. Kijang Kencana berlari ke dalam hutan. Dewi Sinta sedih dan meminta Rama Wijaya untuk menangkapnya. Rama berpesan kepada Laksmana untuk tidak meninggalkan Dewi Sinta sendirian. Tiba-tiba, terdengar suara Rama meminta pertolongan. Dewi Sinta meminta Laksmana untuk pergi menolong Rama, tetapi Laksmana menolaknya. Dewi Sinta menuduh Laksmana sengaja membiarkan Rama mati, supaya Laksmana bisa memiliki Dewi Sinta. Laksmana setuju untuk menyusul Rama, tetapi sebelumnya dia membuat Raja Kalacakra mengitari Dewi Sinta untuk perlindungan. Setelah Laksmana pergi, Rahwana datang untuk menculik Dewi Sinta, tetapi gagal. Karena Dewi Sinta dilindungi oleh Raja Kalacakra. Akhirnya, Rahwana merubah dirinya menjadi Brahmana yang kelaparan dan meminta makanan kepada Dewi Sinta. Untuk memberikan makanan kepada Brahmana tersebut, akhirnya Dewi Sinta keluar dari Raja Kalacakra. Kemudian, Brahmana menarik Dewi Sinta dan berubah menjadi Rahwana. Kemudian membawa pergi Dewi Sinta menuju Kerajaan Alengka. Dewi Sinta membuang perhiasannya untuk memberitahu Rama kalau dia dalam kesulitan. Sementara itu, Rama mengejar Kijang Kencana ke dalam hutan. Kemudian, Rama memanah Kijang Kencana. Kijang Kencana berubah wujud menjadi Raksasa Marica. Terjadi pertempuran antara Rama dan Marica. Kemudian, Rama memanah Marica hingga tewas. Rama sangat kaget ketika Laksmana datang kepadanya. Kemudian, Rama kembali ke kubuk di dalam hutan dan tidak menemukan Dewi Sinta. Laksmana menemukan perhiasan Dewi Sinta. Kemudian, Rama dan Laksmana mencari Dewi Sinta ke dalam hutan. Sementara itu, Jatayu yang terbang di angkasa hendak menolong Dewi Sinta. Terjadilah perang antara Rahwana dan Jatayu. Akhirnya, Jatayu dapat dikalahkan oleh Rahwana. Kemudian, Rahwana membawa kembali Dewi Sinta menuju ke Alengka. Rama dan Laksmana menemukan Jatayu terluka parah. Kemudian, Jatayu mengatakan bahwa Dewi Sinta telah diculik oleh Rahwana menuju kerajaan Alengka. Di tengah perjalanan, Rama dan Laksmana bertemu dengan Hanuman dan Raja Kerasugriwa yang meminta pertolongan untuk mengalahkan Raja Kerasubali. Rama setuju untuk membantu dengan syarat bahwa Sugriwa akan membantunya untuk mengambil kembali Dewi Sinta. Kemudian, Sugriwa menuju kerajaan Kiskenda. Terjadilah perang antara Sugriwa dan Subali. Dari kejauhan, Rama memanah Subali. Akhirnya, Subali kugur di medan pertempuran. Kemudian, Rama memerintahkan Hanuman untuk menjadi duta ke Alengka untuk memberikan cincin Rama untuk diberikan kepada Dewi Sinta. Sementara itu, di dalam Taman Argasoka, Kerajaan Alengka tampak Dewi Sinta sedang sedih dan dihibur oleh Trijata. Rahwana datang ke Taman Argasoka dan menggoda Dewi Sinta dan mempunjuknya agar bersedia menjadi istri Rahwana. Dewi Sinta menolak dan menampar Rahwana. Rahwana marah dan mau melukai Dewi Sinta tapi berhasil dicegah oleh Trijata. Trijata berjanji untuk membujuk Dewi Sinta agar mau menjadi istri Rahwana. Hanuman datang di Taman Argasoka dan memberikan cincin Rama kepada Dewi Sinta. Kemudian, Dewi Sinta meminta Hanuman memberikan cunduk mentul kepada Rama. Kemudian, Hanuman menghancurkan Taman Argasoka. Akhirnya, Indrajit dapat menangkap Hanuman. Kemudian, Rahwana memerintahkan agar Hanuman dibakar di alun-alun kerajaan Alengka. Hanuman tidak mati dibakar. Kemudian, Hanuman terbang dan membakar seluruh kerajaan Alengka. Sementara itu, Rama dibantu oleh bala tentara Kera membendung Samudera Hindia untuk bisa menyeberang menuju kerajaan Alengka. Hanuman datang dan memberikan cunduk mentul Dewi Sinta kepada Rama. Akhirnya, pertempuran besar terjadi antara bala tentara Kera melawan Raksasa. Kumbakarna, Senopati Kerajaan Alengka gugur di medan perang oleh Laksmana dan Ramawijaya. Indrajit, Senopati Kerajaan Alengka gugur di medan perang dikalahkan oleh Laksmana. Rahwana sangat sakti, tidak mempan senjata. Akhirnya dapat dikalahkan dengan panah Gua Wijoyo dan dijatuhi gunung Sumawono oleh Hanuman. Akhirnya, Dewi Sinta dan Ramawijaya bertemu setelah 13 tahun terpisah. Tetapi, Rama tidak bisa menerima kembali Dewi Sinta karena sudah terpisah selama 13 tahun. Dewi Sinta harus dibakar di api suci untuk membuktikan kesuciannya. Karena kesucian Dewi Sinta, Dewa Brahma membuat panasnya api menjadi dingin dan tidak membakar Dewi Sinta. Akhirnya, Ramawijaya menerima kembali Dewi Sinta dan kembali ke Kerajaan Ayodhya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!